Hai Oke teman-teman ya mungkin dari kalian ya dari kalian dari mungkin beberapa tahun yang lalu sudah mau merintis usaha atau sudah merintis usaha tapi gagal entah usaha warung warung apa warung kelontong mungkin usaha di rumah itu seperti produksi makanan seperti apa warung bubur bubur ayam seperti warung apalagi mie ayam warung bakso dan sebagainya Nah mungkin Anda belum ke kebelum sempat atau belum kecapaian harapannya Nah mungkin ini adalah jalan juga buat anda usaha cuci mobil cuci motor itu mungkin juga menjadi solusi buat anda Kenapa karena saya ini menemukan usaha cuci mobil motor itu sebenarnya sejak tahun 2017 kan saya merintisnya tetapi tahun 2013 itu saya sudah mencoba usaha-usaha yang lain seperti buat tahu dan tempe memproduksi tahu dan tempe saya kemudian saya pasarkan di pasar-pasar pagi kemudian saya juga mem juga pernah usaha itu jualan di pasar jualan apa namanya itu daging ayam tapi ya tidak bertahan lama karena dagingnya itu kok apa ya persaingan di pasar itu sangat ketat teman-teman dan kita harus mengeluarkan saya harus mengeluarkan bensin ketika berangkat dan pulang berangkat malam hari jam 2 malam kemudian pulang jam 9 siang atau jam 12 siang habis itu tidur kemudian sore ambil daging ayam lagi dan sebagainya dan itu sangat capek sekali teman-teman dan juga kebanyakan operasional usaha di luar saat usaha usaha-usaha yang lain ya yang saya tahu itu kebanyakan operasional dan kebanyakan menghabiskan waktu dan tenaga di luar contohnya apa contohnya jika anda selamat menikmati Anda mau membuat usaha warung makan padang modalnya besar sekali jangankan cuma 20 juta 50 juta 70 juta saja belum tentu cukup dan hasilnya itu ketika satu tahun pertama itu belum mencapai satu juta dalam setiap harinya itu kalau anda beruntung tapi kalau anda apes ternyata pesaingnya udah banyak usaha apes lagi gitu ya kemudian usaha apa yang bisa dijalankan di tempat anda masing-masing ya atau di wilayah anda itu banyak sekali usaha warung makan warung kelontong usaha jasa usaha apa Pemini Pemini itu modalnya berapa untuk Pemininya itu aja udah 18 juta kan berapa hasilnya ya silahkan anda yang bisa menilai berapa hasilnya Anda yang bisa mengestimasikan mengirangi hasilnya berapa kemudian usaha apa lagi yang bisa dijalankan usaha yang bisa dirintes di tempat anda sebenarnya banyak sekali cuma prospek keberhasilannya itu kadang yang berbeda prospek keberhasilannya itu sangat berbeda gitu loh teman-teman ya katakanlah saya katakanlah saya tahun 2014 itu buat bakso bakar saya keliling hasilnya sehari itu pagi dan sore itu hasilnya bisa 50-70 ribu tapi waktu saya keliling itu menghabiskan banyak waktu modanya membakar baksonya kemudian ngambil baksonya kemudian masih keliling kesana kemari pulang malam nah jadi menurut saya itu gini tidak efektif tidak efektif dan tidak efisien tapi kalau usaha cuci mobil cuci motor ini kita di tempat jadi kita cukup mempromosikan lokasi kita mempromosikan usaha kita kemana ya banyak sekali kok wilayah-wilayah daerah anda satu kecamatan satu kelurahan satu daerah kalau kalau nama anda nama anda usaha anda itu dikenal banyak orang itu semakin lama tak bertambah tahun bertambah tahun semakin dikenal orang itu pasti ada yang datang dalam setiap harinya bahkan setiap hari orang-orang di kampung itu orang yang mobilnya kepake untuk ke pasar tiap hari tiap harinya itu pasti kotor dan mereka itu cenderung akan lari ke tempat sampehan jika anda itu menerapkan strategi promosi dan strategi bersaing itu yang terjadi teman-teman ya jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman yang pemula untuk menjalankan atau memulai usaha atau bisnis cuci mobil cuci motor gitu teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe komen di bawah dan bisa konsultasi langsung dengan saya bisa tanya-tanya langsung dengan video call kenapa kok video call yang baru bergabung mau beli mesin air power ya mesin air power silahkan video call dulu ya Kenapa karena sekarang itu di Facebook banyak penipu teman-teman kalau anda itu tidak jeli anda tidak video call kemudian Oh orangnya sama enggak sama KTP nah itu paling agak bahaya kalau tidak sama berarti dia penipu kalau tidak berani di video call berarti orang itu penipu sebenarnya atau dia bukan penipu tapi dia itu takut untuk menampakkan diri tetapi kalau saya sendiri ya saya sudah terbiasa bisnis atau usaha itu langsung bertemu langsung seperti apa seperti usaha dikau saya jualan di pasar itu bertemu orangnya langsung seperti juga saya itu usaha calon mobil motor cuci mobil cuci motor rental alat gunung ini saya rata-rata kenal sama mereka bertemu langsung dengan mereka ngobrol dengan mereka sharing dengan mereka nah jadi gitu teman-teman kalau anda mau memastikan ya orang itu sirius jualan enggak sih maka video call dan juga wajahnya itu sama enggak sama di KTP data dokumennya itu banyak enggak riwayat digitalnya ada enggak gitu gitu ya teman-teman ya jangan lupa oh iya saya ingatkan lagi jangan kalau saya ya menurut saya untuk mesin-mesin besar seperti ini jangan beli di marketplace karena kalau terjadi suatu kerusakan atau apapun yang di anda bingung nanti anda tidak bisa telepon anda tidak bisa mencari nomor teleponnya kok di marketplace di Shopee Tokopedia Bukalapak apa lagi jangan kalau untuk mesin itu jangan beli di marketplace itu itu hanya pesan saya ya karena banyak sekali yang konsultasi ke saya beli di Lazada di Shopee di Tokopedia dan sebagainya itu ketika terjadi kerusakan atau terjadi keganjalan atau hambatan atau apapun dia itu sulit dilacak paling itu bisa chat di apa di kolom chat komentar itu tapi dia itu orangnya sudah enggak alah biarin aja akan dia akan penjual dia akan hanya menjual mesin tapi dia tidak tahu apa ya tidak tahu tentang usaha pengembangan usaha cuci mobil cuci motornya itu enggak tahu gitu loh kemudian kalau menjadi mitra kami di mitra steam I power Indonesia itu ada bonusnya ya ada bonusnya yaitu bonus sampo tachelesnya lima lima liter kanebo sikat apa namanya kuas kemudian semerban dan lain-lain artinya sudah siap untuk buka usaha di tempat Anda Anda sudah siap untuk buka usaha jadi tidak usah khawatir kemudian ada grup supportnya grup WhatsAppnya itu ada semua ada di sana dimana saya mengedukasi dan mendampingi di sana itu teman-teman saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat dan saya doakan anda itu tetap semangat eksis dan belajar nah belajar sharing konsultasi dengan kami insyaallah kita akan siapkan kita akan bantu semuanya akan bantu semuanya dari nol sampai anda itu bisa menjalankan usaha sampai dapatkan penghasilan yang relatif lumayan cukup besar Oke teman-teman nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati